Kok bisa dapet? Ya bisa lah, ini aku ngubek-ngubek yang jualan menan di Facebook dan akhirnya dapet Ini adalah Spydon dan ini tutorial cara mengubah Spydon ke bentuk robotnya Nah, ini kita lihat sekelilingnya dulu, di bagian, ini apa ya, kaki laba-labanya, ini kita copot Sebetulnya ini senjatanya sih, ini bisa jadi senjata jangkarnya dia, ya harusnya jangkar Nah, setelah begini, ini gampang banget, di bagian tengahnya, ini dikataksin Dua-duanya, kayak lagi ditodong gitu, nah kemudian kepalanya diputar seperti ini Ini bukan kekerasan ya, tapi emang begini transformasinya Nah, kemudian tinggal dibalik aja, di bagian kakinya, ini dikedepanin Nah, ini juga sama, di bagian yang panjang ini dikedepanin untuk itu penanda bagian lututnya Nah, sekarang di bagian selangkangannya, ini kita buka kayak gitu Tolong jangan kemana-mana pikirannya, fokus gini, teman-teman harus bisa fokus, stay fokus Oke, tangannya diatur posisinya, dan tadi kakinya dari begini ditekuk, sehingga keluar telapak tangannya Sekarang di bagian senjatanya, ini dilurusin aja talinya, ini masih pake tali biasa ya By the way, ini figure-nya KW, teman-teman Jadi, emang bahannya cukup keliatan murah kayak gini Terus ditaruh aja di bagian tangan sini Oke, ini kenapa? Nah, kalau sudah, tinggal di bagian jangkarnya Di bagian sini nih, di pack-nya Tinggal dipasang aja di bagian tangannya seperti ini Tuk, selesai Dan ini adalah spydown yang sudah jadi versi super-nya Sampai jumpa di video